Terbang di langit Kita berlari dan kita bersama lagi Raih tanganku, ku tunjukkan Hal yang paling menakjubkan Jangan pernah takut Karena tak ada yang menghalangi Dengan mekanime kita Kita pasti akan raih kemenangan Terbang di langit Secepat hilang Memegang mereka dekat di hatiku Bersama kita bersinar Lebih terang dari matahari Terbang di langit Secepat hilang Memegang mereka dekat di hatiku Bersama kita bersinar Lebih terang dari matahari Pada saat ini Kau ingin terbang tinggi Mekanimal Mereka ternyata bukan mobil mainan yang hidup Tapi makhluk dari dunia lain Mereka makhluk mekanis Mekanimal yang aku temui bernama Evan Dan dia sedang mencari adiknya Tanatos Itulah persamaan kami Aku juga sedang mencari ayahku Yang menghilang 3 tahun yang lalu Aku dan Evan sama Aku yakin pertemuan kami sudah ditakdirkan Jadi kami bersumpah Mulai sekarang Kami adalah teman Tapi kemudian Untuk menghibur teman-temannya Jason ingin membawaku ke sekolahnya Kenapa dia pikir dia bisa memamerkan diriku Aku merasa kecewa Dalam perjalanan kami bertemu dengan Ryan dari Redhall Dia menantang kami Kami gagal Aku dan Jason tidak bisa bekerja sama dengan baik Kami kalah Kekuatan akselerasi Tabrakan kritis Evan! Di akhir pertarungan Evan direbut dariku Blue Lamb melawan Redhall Tidak Tolong Tidak 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 Maaf aku terlambat, Pak Guru. Duduklah. Iya. Jason, kenapa kau terlambat hari ini? Aku, eh... Ada apa? Kau terlihat sedih. Bukan apa-apa. Kami menunggumu sepanjang pagi karena kau bilang kau menemukan mobil mainan hidup. Ya, kau membawanya, kan? Tunjukkan pada kami. Maaf, aku tidak membawanya. Kenapa tidak? Apa terjadi sesuatu? Mobil itu melarikan diri. Tunggu, apa yang kau katakan? Melarikan diri? Iya. Dalam perjalanan ke sekolah, mobil itu melarikan diri. Sungguh? Itu sebabnya kau terlambat. Aku jadi ragu. Apa kau menemukan mobil mainan hidup itu? Apa kau mengarah ini supaya kami tidak marah padamu untuk membuat kami menunggu kemarin malam? Aku tidak bohong! Dengar, aku tidak berbohong. Evan itu nyata. Hei, kau mau kemana? Hei, siapa Evan? Aku tidak tahu. Desen. Jadi begitu, kau kehilangan Evan karena kau kalah dengan Ryan? Dia juga bilang, kau adalah musuh. Aku rasa aku bisa memahami itu. Apa yang kau menemukanmu? Hah? Di dunia kami, di luar waktu dan ruang, ada dua negara, Blue Land dan Red Hall. Tiga tahun yang lalu, dua negara ini sedang berperang. Tapi, berkat keberanian para mekanimal, perang itu akhirnya berakhir. Genjata-genjata diumumkan. Blue Land adalah negara asalku, dan Ryan dari Red Hall. Jadi, masuk akal jika dia menganggapku sebagai musuhnya. Apa itu saja? Dia mengatakannya dengan sangat berbeda. Isobel adalah musuh para mekanimal. Dengar, Jason. Jika kau ingin mendapatkan Evan kembali, maka kau harus bertarung mengalahkannya. Iya, aku tahu. Tapi, aku membutuhkan mekanimal. Bagaimana aku bisa bertarung tanpa mekanimal? Hei, tunggu. Kau punya mekanimal sendiri, bukan? Sudah lama sekali, Evan. Namanya Tero, bukan? Biar aku menggunakan dia. Itu tidak masuk akal. Hah? Mekanimal tidak bisa dipinjamkan seperti mainan. Penjinak dan mekanimal itu punya hubungan dekat. Kau tidak mengerti hal itu. Oh, aku mengerti. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ada mekanimal lain di luar sana selain Tero. Jadi kau harus menemukan satu dan menjadi temannya. Tapi aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan mekanimal. Selalu ada informasi tentang mereka. Seperti legenda kota. Legenda kota? Kau tahu? Mobil mainan hidup. Legenda kota itu? Ada yang bilang dia melihat mobil mainan hidup ada di sungai. Dan orang lain bilang ada mobil mainan hidup yang sedang berlomba di jembatan. Ya, kau benar. Terima kasih, Isobel. Aku akan mencari mereka sekarang. Tunggu, Justin. Ada apa? Oh? Apa ini? Kau memberikan aku make card kosong? Kau butuh kartu itu untuk menjinakkan mekanimal. Oh, iya. Terima kasih banyak, Isobel. Anak ini yang dipilih untuk menyelamatkan dunia. Aku tidak percaya. Apa ini karena kau mulai menyukainya? Jangan konyol. Apa menurutmu? Dia tahu apapun tentang menjinakkan mekanimal. Hmm, ada banyak informasi tentang mobil mainan hidup di sini. Huh, sulit memastikan yang mana yang benar, ya. Huh? Mobil mainan hidup di puncak gunung Guanak, ya? Itu bagus, gunung Guanak tidak jauh dari sini. Dan besok kebetulan adalah hari libur. Mobil balap. Itu karena dia sangat cepat. Aku hantar dari Repol. Kau ingin bergabung dengan tim kami? Aku tidak butuh reka. Apa? Dengar. Jika kau sampai jatuh ke tangan Black Mirror, itu tidak akan bagus. Ya, baiklah. Jika aku bisa mengalahkanmu dalam adu balap, apa kau akan bergabung? Menarik. Kau pikir kau bisa mengejarku? Kau hanya akan melihat debuku sepanjang lomba. Hah. Ayo kita balapan, dan lihat apa itu benar. Baiklah. Ayo. Bagus. Sudah kudukah? Kau hanya membuka. Oh, ya? Mari kita lihat. Kau tidak akan bisa menyusulku. Apa? Selesai. Aku mengalahkanmu. Bagaimana? Hah? Tidak. Kau tidak adil. Hah. Kau berjanji akan bergabung dengan timku kalau dia mengalahkanmu. Sepertinya kau tidak suka mendapati janjimu sendiri. Jangan terlalu marah. Menjinakan! Shuma. Selamat. Kau telah bergabung dalam timku. Selamat datang. Sepertinya Ryan dan Redhall ada di bumi. Dan dia menjinakan semua mekanimal yang dia temukan. Dia memiliki radar mekanimal yang bisa menemukan mekanimal. Apa yang akan kita lakukan, Vendine? Jangan ganggu dia. Dia bukan masalah. Setelah dia mengumpulkan semua mekanimal, kita akan merebutnya dari Ryan. Ya ampun. Ada mekanimal di puncak sana ya? Tidak masalah. Aku akan menemukanmu. Apa kalian pernah melihat Thanatos? Thanatos? Ya. Dia adalah adikku. Ah, aku tidak tahu. Suma, kau? Di pertarungan terakhir, aku dan Thanatos memasuki markas Redhall untuk menyelesaikan misi kami. Sejak datang ke bumi, aku tidak pernah melihatnya. Begitu ya. Adikmu menghilang? Ya. Cepat! Semuanya pergi! Sebelum Black Bearer datang! Cepatlah! Ya, baiklah! Kita datang ke bumi untuk melarikan diri dari Black Mirror. Semua mekanikal tersebar ke seluruh penjuru. Di... Di mana yang baik? Thanatos! 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 Sejak itu aku berusaha mencari Thanatos, tapi aku belum menemukannya. Tidak masalah. Hah? Aku akan menemukannya untukmu, Evan. Bahkan, bukan Thanatos saja, tapi semua mekanima lainnya. Setelah itu, Redhall bisa... Redhall bisa kembali menjadi kerajaan yang indah seperti dulu. Baiklah, mari kita mencarinya sekarang. Aku punya radar yang bisa menemukan mekanimal. Kita harus menangkap mereka sebelum Black Mirror dan Blue Land. Bagaimanapun caranya. Evan, apa yang akan kau lakukan? Aku rasa... Aku akan pergi dengan siapapun yang bisa menemukan adikku. Benar-benar payah. Iya, aku tahu. Di mana mobil mainan hidup itu? Sia-sia kita berjalan sampai ke puncak. Semua kabar burung itu memang bohong, ya? Ah, itu tidak bagus. Tapi aku sudah datang sejauh ini. Aku tidak akan menyerah sedikit pun. Ada mekanimal di sini. Tapi kenapa? Sudah lama, Ryan. Ya, terserah. Kau datang kemari untuk mengambil Evan. Aku tidak peduli tentang itu. Aku di sini untuk mengambil mekanimalmu. Kau ingin bertarung? Baiklah, mari kita bertarung. Baiklah, ayo. Ya, baiklah. Ini akan jadi kemenangan pertamamu. Siapkan, mekan! Siapkan, mekan! Kalahkan mereka semua! Ayo! Tunjukkan kemampuanmu. Ayo, Tero! Mekanimal, maju! Mekanimal, maju! Timur! Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa membangun kembali dunia kita dengan mereka. Kita juga bisa membangun kembali dunia kita tanpa mekanimal. Setelah pertarungan terakhir, semua mekanimal dianggap berbahaya dan ditahan. Tapi kemudian, Black Mirror muncul dan membebaskan mereka. Kita harus menahan mereka semua kembali. Kau menyebutnya sebagai tempat tahanan. Tapi kenyataannya, itu akan mengakhiri semua mekanimal. Kau salah. Kita diciptakan untuk mengakhiri perang. Setelah tujuan kita tercapai, kita semua harus siap menerima takdir kita. Tapi, kita makhluk hidup. Aku rasa semua perbincangan ini tidak akan menyelesaikan apapun. Aku setuju. Baiklah, ayo, Tero! Begitu ya? Lebih cepat dari suara. Kecepatan Mega! Dimana dia? Dimana kau? Apakah kau bersembunyi? Aku di sini! Kalahkan dia, Suma! Kau tidak akan bisa menandingi kecepatan. Aku tidak bisa melihat dia bergerak. Oh tidak, Tero! Sepertinya pertarungan ini sudah berakhir. Tero, kenapa kau masih melawan? Kau akan semakin menderita. Aku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melawan gerakan cepatnya. Aku tahu. Keluarkan pedang tajam! Pedang sayap! Kau bisa mengayunkan pedang itu, tapi tidak ada gunanya kalau kau tidak bisa melihat Suma. Hei, Tero! Jangan melihat Suma! Dengarkan dia! Dengarkan dia! Tero! 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 Tero juga mengalami kerusakan. Sekaranglah waktunya. Kemampuan terakhir! Kumpulkan statis! Percikan listrik! Kalau begitu, kemampuan terakhir! Kumpulkan angin! Angin tampan! Padaju! 250. Dengar! Hah, jadi kita seri. Aku rasa begitu. Sudah cukup untuk hari ini. Lain kali aku pasti akan menebut mekanimalmu. Dan sebelum itu, Jason akan mengambil kembali Evan darimu. Jason masih mencariku. Apa aku sudah di puncak? Baiklah, aku sudah sampai. Aku akan mencarinya setelah istirahat. Tapi bagaimana aku bisa menemukan dia? Ya, bagaimana aku bisa menemukan mobil sekecil itu di sini? Lihat ukuran gunung ini. Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Oh, aku memang konyol. Mengapa aku pikir aku bisa menemukan dia setelah aku tiba di puncak gunung ini? Ayolah, apa anak ini juga mendengarku dari internet? Mereka membuatku cengkel. Mereka selalu mengganggu. Dimana kau, mekanimal? Tunggu, mekanimal? Tapi anak itu biasanya menyebut kami mobil mainan miluk. Dimana aku bisa menemukan mekanimal seperti ini? Hei kau, di sini. Jadi nak, kau tahu tentang mekanimal? Aku menemukannya. Bagaimana ini? Aduh, sakit sekali. Anak yang sangat tidak sabar. Hei, kemari. Jawab dulu pertanyaanku. Bagaimana kau bisa tahu tentang mekanimal? Aku tahu karena aku penjinak mekanimal. Kau pasti bercanda. Anak bumi sepertimu menjinakkan mekanimal. Baiklah, tapi siapa rekan mekanimalmu? Evan! Tapi aku kalah melawan Ryan. Jadi dia mengambil Evan dariku. Apa kau setuju menjadi rekanku dan membantuku agar aku bisa mendapatkan Evan kembali? Begitu ya. Itu sebabnya kau naik kemari? Hmm, itu benar. Penjinak dari bumi ya? Ya, itu menarik. Siapa namamu? Namaku Jason. Siapa namamu? Namaku Phoenix. Hah, jika kau ingin aku masuk ke dalam timu, baiklah. Sungguh? Tapi, aku punya satu syarat. Kau harus melewati ujianku dulu. Oh, ujian? Aku tidak akan pernah bergabung dengan timu. Menyerah saja. Tidak, tidak bisa. Aku tidak akan menyerah. Kau mengerti? Aku punya alasanku. Seperti yang kujanjikan. Aku akan bergabung denganmu. Aku akan membalas kekalahanku, Ryan. Itu pasti. Kau harus mengalahkan Evan. Dan tunjukkan semua kemampuanmu. Jika tidak, kita pasti akan kalah. Manusia bumi itu cukup tangguh. Pertarungan kita belum selesai. Di episode Turning McCart berikutnya, mendapatkan rekanku kembali. Mekanimal, maju!